Indonesia Chef Expo 2018 yang digelar di Supermall Pakuwon City langsung dibuka oleh Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini. Usai membuka ajang festival juru masak, Tririsma sempat berkeliling pameran dan mencoba salah satu makanan dan minuman yang ada di salah satu stand. Wali Kota Surabaya berharap festival ini bisa mengangkat potensi juru masak profesional Indonesia ke pasar global. Salah satu yang menjadi perhatian para pengunjung pameran adalah pembuatan kek bertingkat disusun terbalik. Pembuatan kek hampir 1 meter ini sengaja disusun terbalik dengan cara digantung agar kue tidak jatuh saat dibalik sebelum dihias, kek dipasangi pengait dan kapan transparan. Kue kek terbalik ini telah tren di masyarakat karena unik, terlihat bisa melawan gaya gravitasi bumi. Yang terbalik ini adalah namanya hybrid, jadi teknologi penyajian dari wedding gig yang terbalik memang. Lagi tren saat ini, kami juga ajarkan kepada mahasiswa bahwa ada model-model lain yang mereka perlu perhatikan, mereka perlu pelajari. Jadi tingkat kesulitan buat ini adalah kita harus buat ini di sebuah yang dingin dan kebutuhan waktu yang cukup lama, 2-3 hari ya. Ini batik semanggi sama batik mangrove. Selain kek terbalik, di ajang Indonesia Cek Expo 2018 ini Trista Group juga mendemukan cara membuat aneka kek kekinian, seperti kek bermotif batik mangrove dan batik semanggi ke Surabaya. Festival Juru Masak ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 4 hingga 6 Mei 2018 yang lalu. Bagi para pengunjung yang ingin belajar langsung membuat cek dan makanan kekinian yang telah digandungi saat ini, bisa datang ke kampus Tristar Institut, Jalan Raya Jumursari 244 Surabaya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institut. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institut.